Sinopsis orang ketiga hari ini Jumat 1 Juni 2018 Aris pergi ke taman kenangan Tapi ternyata, Yuni tidak ada di situ Akhirnya Aris duduk di salah satu bangku dengan matanya menerawang mengingat kenangannya bersama Yuni Saat itu, Yuni mengatakan bahwa tempat yang bisa membuatnya tenang selain taman itu adalah Bukit Seribu Bintang Aris tercekat Saat itu juga, ia berdiri dan langsung berlari ke mobilnya menuju Bukit Seribu Bintang Aris mendaki bukit itu dan tiba di puncak malam hari Namun, Aris tidak menemukan siapa-siapa di situ Akhirnya ia memutuskan untuk pulang Di perjalanan, Aris tidak sengaja melihat mobil Putra Ia pun memutuskan untuk mengikutinya hingga akhirnya berhenti di depan sebuah kios bunga Putra terlihat membeli bukit bunga yang sangat besar dan bagus Hal ini pun semakin membuatnya curiga Aris semakin yakin bahwa Putra bersama Yuni Rangga dan Ros tiba di rumah Afifah Ros langsung mendekat ke pintu hendak mengetuknya Namun Rangga menahannya Rangga mengaku malas dengan mama Afifah yang galak Ia pun memutuskan untuk menghubungi Afifah dan memintanya serta Kiara untuk keluar Afifah yang sedang menemani Kiara belajar, mendengar ponselnya berbunyi Saat diangkat, Rangga tidak menjawab satpaannya Afifah dan Kiara lantas keluar rumah Afifah kaget bercampur senang melihat ada Ros di depan rumahnya Kiara yang juga senang langsung memeluk Ros Afifah lalu menanyakan tentang makan malam Rangga dengan Ros Rangga mendelik ke Afifah dengan tatapan bete karena pasti Afifah mulai berperasangka yang tidak-tidak Rangga lantas menjawab biasa saja Namun, Ros mengaku senang bisa bertemu Om Aji setelah beberapa tahun tidak bertemu Afifah lalu mengatakan memang kalau yang namanya jodoh tidak akan kemana Biarpun sempat terpisah nanti akhirnya akan bertemu lagi Rangga yang dateng membelokan pembicaraan dengan mengingatkan Afifah untuk tidak tidur larut malam Karena keesokan harinya harus mengurus event lari Yuni melangkah memasuki kamarnya dan duduk di tepi ranjang Yuni berpikir kalau ia bisa membantu putra sampai bisa berjalan lagi Meskipun harus memakai kruk Mungkin itu bisa menghapus sedikit rasa bersalahnya karena telah membuat putra seperti itu Yuni mengangguk Ia bertekad membantu putra bisa berjalan lagi Aris melangkah memasuki rumah Ia yakin sekali Yuni ada di sekitar bukit seribu bintang Tapi, kenapa putra ada di sana? Aris menduga jika Yuni memang bersama putra Aris lalu membayangkan jika dirinya masih menjadi direktur Maka ia dengan mudahnya mengambil cuti dan mencari vil di daerah sana Untuk bisa melanjutkan niatnya mencari Yuni Tapi dengan jabatannya yang sekarang, ia tidak bisa cuti sembarangan Aris lalu memutuskan untuk kembali menelpon Yuni Di kamarnya, putra tampak senang setelah mendapat bantuan dari Yuni Putra membuka laci dan mengeluarkan HP Yuni Putra merasa beruntung telah menyembunyikan HP Yuni Ini karena Yuni jadi tidak bisa menghubungi siapa-siapa termasuk Aris Putra lalu menyalakan HP itu dan tiba-tiba ada telepon dari Aris Putra kaget dan marah, mengetahui Aris menelpon Yuni Ia lalu mid-eject telepon dari Aris Aris kaget melihat teleponnya ditolak oleh Yuni Aris lantas mencoba menelpon lagi Namun, lagi-lagi teleponnya di-eject Hingga akhirnya Aris memutuskah untuk mengirim pesan yang berisikan Yun kamu kenapa cancel telepon aku? Kamu di mana Yun? Aku khawatir sama kamu Demikian sinopsis orang ketiga hari ini Jumat 1 Juni 2018 Sampai jumpa di video selanjutnya